Sampai jumpa di video selanjutnya. Nama saya Tian Yastenia, saya saat ini melayani bersama tim YSIS Indonesia. Siang hari ini saya akan berbagi sedikit topik yang mungkin buat sebagian kita itu tidak asing lagi sebenarnya, yaitu tentang penginjilan di era digital. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan Injil Yesus Kristus dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang segar, yang kreatif, dengan memanfaatkan teknologi. Khususnya yang ada di gengapan tangan kita, yaitu dengan smartphone kita. Mati hari ini mungkin menurut saya tidak akan terlalu berat ya, karena sifatnya juga lebih praktikal dan juga tidak jauh-jauh dari seharian kita. Kita semua sebenarnya sudah melakukan yang mungkin dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, saya berharap siang hari ini mungkin bisa sedikit menginspirasi pelayanan kita dengan teknologi seperti itu. Nah, mungkin kalau boleh menggunakan diri dulu tentang YSIS ya, tempat saya melayani. Ini sebagian dari teman-teman juga mungkin sudah mengenal YSIS mungkin lewat Instagram atau lewat aplikasi gitu ya. Dan ya, memang proyek pelayanan YSIS ini adalah sebuah pelayanan yang fokus kepada mobilisasi orang percaya untuk berani membagikan iman, terutama dengan menggunakan media digital yang mereka miliki dalam hal ini, sosial media. Saya mendevelop sebuah aplikasi yang bilangnya terdapat artikel-artikel untuk memperlengkapi pelayanan PIK dan ada video-video inspiratif yang bisa kita gunakan sebagai pembuka percakapan dengan seseorang saat kita membagikannya lewat messenger atau sosial media. Jadi, teman-teman mungkin sambil kita sharing, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store dan sangat mudah digunakan, sangat jelas sebenarnya. Nanti ada menu-menu di sana, teman-teman juga bisa chat dengan tim kami lewat dalam aplikasi YSIS itu. Sebenarnya YSIS ini adalah sebuah proyek yang diinisiasi oleh lembaga misi kami yang namanya Christian Vision. Misi yang kami kerjakan adalah untuk memperkenalkan banyak orang kepada Kristus dan mendorong mereka untuk menjadi pengikut sebiatinya. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi media. Dan hal ini sudah kami kerjakan beberapa tahun dan di Indonesia juga sudah berjalan sekian lama. Kami bersyukur karena lewat apa yang kami lakukan di seluruh dunia, kami dapat menjangkau 200 juta jiwa dan ada 35 presentasi inzil di dalam satu bulan, di dalam masa pandemi ini. Dan itu angkanya lebih besar daripada masa-masa sebelum pandemi. Dan di angka tersebut sekidaknya 142 ribu orang terhubung dengan kami untuk melanjutkan percakapan. Kami sendiri di dalam tim juga benar-benar belajar bahwa teknologi adalah saran yang efektif untuk menjangkau bagian-bagian dunia yang belum terjangkau dengan kabar injil. Nah, dengan dunia, saya ingin mengajak kita memainkannya begini. Bukankah sekarang kita memiliki sebuah kesempatan besar di tangan kita sekarang? Kalau secara umum ya, orang tahunya mereka harus pergi ke gereja untuk mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan menggunakan teknologi dan sosial media, sebenarnya kita bisa melihat bahwa gereja dapat memberikan injil kapanpun. Tidak hanya di hati minggu. Gereja bahkan bisa bersinggungan langsung dengan orang-orang yang mencari kebenaran dimanapun mereka berada. Langsung dari lima gereja menuju layar mereka masing-masing. Entah mereka sedang berada di dalam kamar atau di dalam rumah, maupun mereka sedang berpergian dimanapun mereka berada, Karena kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dengan sebuah pesan terbaik yang pernah ada di dunia ini, yaitu pesan injil. Berita yang menyelamatkan orang. Bahkan Roma 1.16 beri saksi bahwa injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jika kita memberitakan injil ke seluruh dunia, kita sedang menghantarkan kekuatan Allah yang menyelamatkan ini kepada mereka. Bukankah pesan terbaik itu sangat layak atas usaha-usaha terbaik kita untuk mengkomunikasikannya? Tuhan memakai strategi, metode, dan cara-cara yang kreatif yang kita lakukan untuk kemajuan injil. Nah, kalau bicara soal yang ada hubungannya dengan judul kita ya, sesuai dengan judul share kita yang hari ini, yang adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan kreatif untuk mengkomunikasikan injil ke seluruh dunia. Kalau kita pertemukan nih kata-kata kunci di dalam judul yang barusan ya, ada teknologi, kreatif, dan komunikasi, saya rasa tidak naif dan tidak berlebihan. Kalau kita akan langsung berbicara tentang suatu platform yang mengandung kata tiga kunci tadi, yaitu sosial media. Orang bilang ya, sosial media itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kadang-kadang ada benar juga sih, teman-teman pasti mengalami juga. Tapi poinnya di sini adalah begini, sosial media itu menghubungkan, menghubungkan orang dengan orang, menghubungkan informasi dengan orang, dan bahkan sekarang bukan lagi orang yang mencari informasi, tetapi informasi yang mencari orang, yang mencari kita. Nah, teman-teman mungkin pernah kaget gitu ya, barusan masukin kata kunci nama skincare tertentu di akun online shopping gitu, mau belanja online. Nah, nggak lama kemudian iklan dari merek itu udah bertaburan di semua aplikasi akun di YouTube kita, betul nggak? Makanya saya sebut di sini bahwa sosial media adalah muara pertemuan banyak informasi. Informasi apa saja, informasi dari siapa saja dan untuk siapa saja. Nah, dan satu hal juga yang saya pengen sharing adalah kepemilikan sosial media sekarang adalah hal yang wajar. Saya bahkan bisa bilang kalau sejatinya kita semuanya adalah konten kreator, Bapak Ibu dan teman-teman. Apapun yang kita unggah di sosial media adalah konten yang jadi hak sekaligus tanggung jawab kita. Sebagai pemilik akun sosial media, kita biasanya ingin membagikan sesuatu kepada followers- followers kita ya. Kita suka share hal-hal yang lucu, yang menarik, yang kadang juga kita repost dari akun lain supaya kita tetap konek dengan followers kita di sana. Atau mungkin di sini pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan sosial media juga beda-beda. Ada Bapak Ibu yang lebih suka untuk sharing kehidupan pribadi, ada teman-teman juga yang mungkin sharing lebih suka apa sih yang lagi ditonton hari-hari drama Korea apa gitu misalnya. Nah, teman-teman millennials mungkin sering lihat di Instagram story ya. Ini ada hal yang unik sekali loh, teman-teman yang masih muda pasti hafal nih kayak gini. Ada seseorang yang sebenarnya dia pengen curhat nih kalau dia barusan putus sama pacarnya. Tapi alih-alih dia menulis kata-kata curhat gitu ya, yang kecil-kecil gitu di Instagram story. Dia memasang lagu romantis yang sedih, terus bagelnya hitam untuk menyampaikan pesan bahwa dia sedang patah hati. Dan uniknya, uniknya kita mengerti gitu. Jadi pesan yang disampaikan secara tersembunyi oleh teman kita ini, uniknya kita sebagai pengguna sosial media kita juga mengerti. Nah, bentuk komunikasi yang baru ini yang sedang terjadi di sosial media kita masing-masing. Kreativitas dalam menyampaikan pesan sudah jadi seperti skill umum dan dasar bagi siapapun yang menggunakan sosial media saat ini. Jadi teman-teman di sini nih, ada 61 orang yang sedang mengikuti webinar Sabda pagi hari ini, saya bisa bilang kita punya 61 konten kreator gitu. Teman-teman jangan berpikir kalau konten kreator itu harusnya followernya di atas 10 ribu gitu. Atau temannya di Facebook di atas 5 ribu. Saya rasa tidak. Berapapun followers yang rekan-rekan miliki di sosial media teman-teman, mereka adalah audiens kita dan saudara-saudara adalah konten kreatornya. Apapun konten yang saudara-saudara sedang memiliki, saudara-saudara sedang bertanggung jawab terhadap sejumlah follower yang saudara-saudara miliki. Seperti itu. Jadi sampai di sini dulu kita mungkin bisa memikirkan ulang. Selama ini pasti yang sudah kita posting, apakah itu hal-hal yang baik, apakah itu berguna, dan apakah itu benar, apakah hal-hal itu juga memberi manfaat buat orang-orang yang ada di sosial media kita. Nah sebenarnya di atas itu, di atas yang baik, berguna, dan bermanfaat gitu ya, ada satu hal yang kita bisa renungkan bersama-sama. Apakah sosial media kita sudah menjadi tempat di mana Yesus Kristus juga sudah juga diberitakan. Kita sering bernyanyi ya, kalau di gereja, Tuhan kami serahkan hidupkan, Lord, I give you my all, my everything. Tapi ada satu daerah nih, ada satu segmen di kehidupan kita, namanya sosial media, yang kadang-kadang kita miss juga. Yang kadang-kadang teman-teman sering melihat bahwa ada orang, semoga bukan kita ya, kita punya teman yang mungkin, kehidupannya di sosial media dan di dunia nyatanya itu seperti beda jauh gitu. Nah padahal ya sebagai orang percaya seharusnya kehidupan kita itu penuh dengan integritas ya, mau di dunia nyata, mau di dunia maya. Kalau kita share tentang kebaikan itu mau di dunia nyata, bukankah dunia maya juga dihuni oleh orang-orang yang nyata, meskipun namanya dunia maya. Tapi yang dibalik layar, yang dibalik screen, masing-masing akun itu adalah orang yang nyata. Apakah kita juga sudah menjadi pembawa pesan Tuhan di sosial media kita masing-masing? Kita bisa mapping masing-masing akun kita. Sejauh ini apa sih yang sudah kita sharing? Apa sih yang paling banyak kita sharing di sosial media kita? Nah seperti itu sampai di titik ini mungkin kita bisa sama-sama merenung ya. Nah bagaimana jika yang ingin kita sampaikan lewat sosial media ada pesan Injil, sesuai dengan judul seri kita seharinya. Dan saya boleh bilang bahkan Injil adalah konten yang paling penting. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 3, bahwa Injil adalah berita yang paling penting. Kalau ada kata yang paling penting, implikasi logisnya ya berarti yang lainnya tidak terlalu penting gitu. Karena ada yang penting, tapi ini Paulus bilang ada yang paling penting. Kita percaya bahwa berita Injil adalah berita yang paling penting, yang paling inti dari kristianan yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Dan teknologi dan sosial media sangatlah bisa untuk kita pakai sebagai media untuk melayani kemajuan Injil. Nah, sosial media ini adalah pengantar pesannya atau alatnya. Nah, kita perlu mempelajari alat ini supaya pesan yang kita sampaikan itu terhantarkan dengan maksimal. Nah, untuk masuk ke sana, kita perlu memahami 3 prinsip kerja sederhana dari sosial media ini, yaitu konten, distribusi, dan engagement akal perkalian. Nanti kita akan background satu per satu, tapi saya akan kasih disclaimer dulu di sini bahwa nanti saya tidak akan sharing terlalu sangat teknis, karena kalau sudah menyangkut teknis yang sangat detail, saya juga tidak terlalu capable untuk itu. Tapi akan ada workshop yang lainnya yang Bapak Ibu nanti bisa ikuti kalau nanti ada pertanyaan, gimana kalau pengen bahas ini? Tapi saya di sini ingin memberikan gambaran besarnya. Apa sih yang perlu kita pikirkan kalau kita punya berita Injil dengan kreatif lewat sosial media kita? Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian konten. Prinsip pertama yang harus kita pikirkan dan persiapkan adalah konten. Konten ini mencangkup beberapa hal yang harus kita rumuskan nanti dulu. Yang pertama adalah pesan apa yang mau dibagikan. Nah, pesan ini bentuknya tidak harus diformulasikan dalam satu kalimat gitu ya, tapi juga bisa dalam sebuah konsep atau pemahaman tertentu. Dalam konteks yang hari ini, kalau kita bicara tentang Injil ya, berarti kita perlu pastikan bahwa pusat dari konten-konten yang kita rilis adalah berlandeskan Injil dan bermuara kepada kabar Injil. Saya ulangi, kita perlu pastikan bahwa konten-konten yang kita rilis adalah berlandeskan Injil dan bermuara kepada kabar Injil. Nah, kepada rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia melalui karya penebusan Kristus dan kepada pemulihan atas dunia ini. Lalu setelahnya, setelah pesannya sudah kita temukan, kita juga perlu mempersiapkan di titik yang kedua itu ya. Manakah jenis media yang paling terjangkau oleh kemampuan kita? Apakah lewat foto, tulisan, atau audio, atau lewat video? Nah, empat jenis media ini sudah bisa kita masukkan sebagai konten di sosial media. Tinggal disesuaikan saja mana yang mampu kita kerjakan. Jadi, kalau sudah-sudah misalnya sangat ekspert dalam menulis gitu ya, sudah-sudah pintar menulis, jago banget menulis renungan, sudah-sudah tidak perlu ngoyo banget untuk belajar bagaimana caranya bikin foto yang bagus gitu. Kalau sudah-sudah jago bikin video, sudah-sudah juga mungkin tidak terlalu harus memaksakan diri untuk membuat tulisan yang panjang gitu. Dan sebenarnya juga kita tidak perlu kerjakan semuanya sendiri kok dalam pengerjaan kontennya. Kita bisa kolaborasi dengan konten kreator lain. Misalnya kalau kekuatan saya ada di tulisan, terus saya bisa nih ajak kolaborasi teman kita yang jago foto atau jago bikin gambar dengan ilustrasi. Nah, begitu juga dengan video sebenarnya. Nah, kami, di pelayanan kami, Yesis, kami punya banyak konten video yang kami produksi yang bisa dipakai oleh gereja, oleh saudara-saudara semua yang bisa dipakai untuk jadi konten saudara-saudara di tempat-tempat tertentu ya. Nanti mungkin kalau ada saudara-saudara yang berminat bisa hubungi saya secara pribadi. Nah, lalu kalau kita sudah ketemu pesannya, ketemu jenis medianya, kita juga perlu mengeksplore fitur-fitur apa yang dimiliki oleh platform sosial media yang kita bisa manfaatkan untuk memperjelas pesannya. Jangan sampai justru mendistraksi pesannya. Nah, ini penting sekali ya. Kadang-kadang saking kita bersemangat untuk mengilustrasikan sesuatu, untuk menyampaikan pesan, kadang-kadang orang jadi fokus ke ilustrasinya, tapi pesannya malah terkubur gitu. Nah, ini yang kita perlu notice juga. Kalau saudara-saudara pengen, kalau kita nih ya, saya juga belajar sih di pengalaman saya, kadang-kadang saya pengen menceritakan injil gitu, kalau nggak yang sesuatu, mungkin lewat gambar, ilustrasi, atau tulisan, nah kadang-kadang orang jadi salah fokus ke tulisan yang kita buat, gitu. Ke ilustrasi yang kita buat. Nah, inti pesannya malah terhalang dengan ilustrasinya. Nah, itu perlu kita pikirkan dulu sebelum kita melunch atau menghubung sesuatu, konten di social media gitu. Nah, ini ada beberapa contoh sih. Ini biasanya di-sharing oleh rekan saya di Yesis. Martin biasanya membawakan workshop digital marketing gitu ya. Ini saya ambil dari sharing-nya video. Nah, setidaknya ini ada tiga jenis postingan yang bisa kita jadikan konten di Instagram. Ini jenis saja ya. Ini bukan semuanya, ini juga tidak mewakini, mungkin teman-teman juga belum tahu atau bahkan sudah tahu ya, tapi saya bisa mengkategorikan dalam tiga jenis konten ini. Yang pertama adalah konten yang sifatnya educating atau memberikan informasi atau memberikan wawasan gitu. Nah, uniknya Instagram, saudara-saudara, itu adalah dalam satu feed, kita itu sekarang bisa memposting lebih dari lima foto ya, bahkan sepuluh foto. Nah, sekarang, kalau mungkin untuk beberapa orang yang tidak suka membaca artikel yang panjang kali lebar gitu ya, yang sampai lima atau sepuluh kali scroll gitu, sebenarnya fitur Instagram ini yang di feed itu bisa Bapak-Ibu dijadikan alternatif. Biasanya orang sebut ini microblock atau carousel. Jadi, dalam sepuluh kali slide ini, justru tulisannya kita taruh di gambar, kita taruh di feed. Nah, ini akan membantu untuk orang-orang yang tidak terlalu suka membaca, tapi informasi yang kita mau sampaikan itu sangat penting. Nah, daripada ditulis di caption, sekarang ada solusi, ada alternatif untuk Bapak-Ibu bisa tulis di feed. Jadi, kita perlu desain sepuluh gambar yang ada tulisannya. Seperti itu. Nah, terus, jadi konten yang kedua adalah konten yang engaging. Engaging itu artinya sangat mudah untuk menarik interaksi dengan orang. Kalau dibandingkan dengan konten yang ubikasi ini, Bapak-Ibu, yang tadi kan, yang misalnya yang paling gini ya, judulnya kan, mengenal pandangan-pandangan pandangan dunia tentang Tuhan. Nah, ini kan wawasan baru yang buat sebagian orang yang mungkin orang gak semuanya tahu. Kalau ini adalah wawasan baru, orang mungkin akan lebih sulit berkomentar. Kalau mau komentar ke postingan yang ini, kira-kira komentar apa juga kan? Kan paling kayak, wah, thank you ya, gitu. Atau cuma likes, karena informasi baru. Tidak semua orang punya komentar untuk jenis topik yang edukating ini. Tapi untuk yang engagingnya, pertanyaannya lebih ringan, dan orang itu akan lebih mudah menjawab, gitu. Karena pertanyaannya sederhana, dan tidak mungkin orang tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Kayak, apa yang membuatmu bersuka cita hari ini? Ya, semua orang punya jawabannya kan? Kalau postingan yang pertama, tidak semua orang punya jawabannya. Nah, ini disebut jenis konten yang engaging, atau yang mudah menarik interaksi dengan orang. Nah, jenis konten yang ketiga adalah konten yang entertaining. Ini adalah alternatif, misalnya teman-teman pengen menyampaikan satu pesan yang cukup berat, gitu ya, tapi pengen disampaikan dengan cara yang fun. Nah, teman-teman bisa buat dengan video yang sedikit berpokomedi, gitu, supaya pesannya lebih ringan. Video yang ini, video yang entertaining ini, ini adalah video di SIS, teman-teman bisa cek nanti di IGTV-nya. Mungkin kelihatannya kayak ini ya, kayak drakor-drakor gitu ya, tapi sebenarnya ini adalah sebuah ajakan untuk orang Kristen berani memberitakan injil, gitu. Tapi judulnya adalah Canggu Opa. Saya bahkan nggak tahu bacanya gimana, Canggu Opa. Gitu, ini video ini adalah ajakan untuk orang Kristen untuk berani memberitakan injil, yaitu karena topiknya berat, tapi kita bisa sampaikan dengan cara yang fun. Nah, itu adalah beberapa contoh konten di Instagram. Nah, sampai di sini kita mulai bisa mikirkan ya, bahwa dalam kita menyampaikan injil di sosial media kita, perlu ada beberapa persiapan. Pesannya kita rumuskan dulu, lalu kita pilih media yang terbaik, apakah lewat foto, lewat video, atau lewat tulisan, kita rumuskan dulu, kayaknya aku bisa nulis. Jadi pakai tulisan injil. Tapi butuh gambar. Tapi aku tidak bisa gambar. Wah, siapa ya teman aku yang bisa tujuan. Nah, ada unsur kolaborasi. Tidak harus kita lakukan sendiri. Nah, jadi konten yang kita upload di sosial media kita dalam rekaman yang menampilkan injil itu kita pikirkan matang-matang ya, tidak asal posting saja. Kita masuk ke bagian yang kedua ya, yaitu adalah bagian distribusi. Nah, prinsip kerja yang kedua ini adalah bagaimana kita mengikirkan dan mempersiapkan bagaimana kita akan mendistribusikan konten yang sudah kita buat tadi, agar sampai ke target yang sesuai dengan konten yang kita buat. Setiap jenis sosial media memiliki segmentasi yang berbeda. Dan konten yang kita buat tentu kemasannya tidak akan selalu sesuai dengan semua segmentasi. Kita perlu godok dulu nih, kita perlu persiapkan untuk konten yang lagi kita persiapkan ini. Gimana kah audiens untuk konten itu berada? Di manakah ya? Jadi pertanyaannya adalah di sosial media mana? Nah, apakah di Youtube, di Facebook, di TikTok, atau di Reader? Nah, penjelasan tentang karakteristik masing-masing sosial media ini sebenarnya teman-teman bisa temukan sendiri dengan mudah di website Apci, Asosiasi Penyedio Jasa Internet Indonesia. Jadi Twitter itu karakteristiknya bagaimana, Facebook itu bagaimana. Nah, saya mungkin tidak akan bahas terlalu dalamnya. Nah, contohnya nih, kalau kita ingin membuat konten video yang berisi tentang cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh, lalu kita membuatnya dengan animasi kartun gitu ya, tentu konten ini lebih cocok ditargetkan untuk segmentasi anak-anak dong. Nah, tentunya anak-anak ini tidak menggunakan aplikasi Instagram, karena ada batasan usia di sana ya, mereka mungkin akan pakai Youtube dengan pengalasan orang tua tentunya. Dan begitu kita bisa simpulkan bahwa sebaiknya konten ini dilunch di Youtube, sehingga kita bisa menyesuaikan hal-hal lainnya untuk mendukung setting akun Youtube kita. Nah, beberapa setting ini misalnya seperti apakah ada algoritma tertentu dari platform social media itu yang bisa kita amati untuk menentukan berapa hal nih, seperti kayak seberapa sering sih kita harus upload konten, jam berapa kontennya perlu di-upload, dan juga gimana caranya supaya jangkauan dari konten ini tersebar luas. Nah, untuk bagian teknis yang betul ini, perlu satu workshop khusus ya, dan nggak bisa dibahas di dalam sini. Jadi, tapi poinnya adalah tentang segmentasi. Kalau saudara-saudara sedang membuat konten yang artikel gitu, yang bahasanya juga formal gitu, rasanya lebih coletak untuk di-posting di Facebook mungkin daripada di TikTok gitu. Nah, kalau boleh share nih ya, saya ada rekan pelayanan saya, seorang investor di Jodhja, sejak beberapa bulan yang lalu, mereka mulai menggunakan TikTok untuk membagikan Injil gitu. Seru ya, selama ini kan kita kalau nulis artikel rohani kan, pikirannya oh di Facebook gitu, upload kutbah oh di Youtube gitu. Tapi, rekan saya ini mengajukan ini yang menarik sih. TikTok ini kan relatif baru ya, tapi jangkauan dan jangkauan dan angka view-nya cukup besar loh, cukup luar biasa. ada algoritma tertentu yang sangat berbeda dengan Instagram. Jadi, sekarang bahkan banyak brand-brand pun mulai beriklan di sana daripada di Instagram. Nah, rekan saya ini menyadari kalau dirinya dan tim sosial media yang lama, yang biasanya hanya menggunakan Instagram dan Youtube gitu, sudah tidak capable lagi untuk mengerjakan TikTok. Jadi, kayak seolah-olah Youtube itu kayak the whole new world gitu, dia yang sama-sama, sama sekali baru. Nah, akhirnya beliau merekrut tim sos TikTok, tim khusus TikTok yang bertugas untuk mempersiapkan konten, mengulik algoritma dan lain-lain, dan hasilnya cukup mengagetkan. Ada satu konten video kesaksian mereka yang bilang, waktu tidak sampai dua hari, itu mendapatkan ribuan likes dan follow. Tadi malam saya cek kayaknya sudah 34 ribu likes gitu. Dari satu konten video berdurasi nggak sampai satu menit kayaknya. Nah, dalam hal ini kita juga perlu memikirkan juga, perlu memikirkan juga, kemana konten kita ini akan dirilis, terus bagaimana mengoptimasi pesebaran konten ini agar sampai ketarget audiens yang tepat. Soal ini juga, saudara-saudara, saya rasa perlu mengamati konten-konten di masing-masing platform social media dalam hal ini ya. Kita kenal namanya prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi, juga bisa diterapkan. Saya pribadi sih melakukannya ya, melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi di akun pribadi saya. Kadang-kadang kan pertanyaannya, kalau pertanyaan kreatif, kalau topik pembicaraannya adalah kreatif kan, pertanyaan yang paling sering kan. Jadi, gimana cara menemukan kreatifitas sih? Nah, ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Karena kreatifitas sih hanya bisa kita lakukan dengan kita mencari ide dari konten-konten yang sudah ada. Saya akan beri contohnya. Ini beberapa contoh-contoh akun yang kreatif dan cukup berhasil mengoptimasi konten mereka dipadukan dengan pilihan platform dan social media berdasarkan segmentasi kontennya. Yang pertama adalah TikTok. Ini saya bukan ekspert TikTok ya, saya juga belum mengeksplore sama sekali. Ini ada beberapa data singkat yang saya quick search di internet. Segmentasi dari pengguna akun TikTok ini cukup unik, paling banyak mereka berusia 18-24 tahun. Jadi, mungkin usia SMP, SMA, dan kuliah. Dan angka kasarnya pengguna TikTok sampai hari ini ada 30 juta, mungkin lebih. Dan untuk TikTok, konten yang cocok untuk di-upload di sana itu sifatnya entertainment dan tips-tips singkat. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingin bikin video tentang pengajaran yang agak serius, kontennya agak berat, saya rasa tidak cocok dimasukkan ke TikTok. Karena atmosfernya TikTok, ambienisnya adalah ambienis entertainment. Bapak-Ibu ingin sampaikan hal-hal serius yang agak serius, mungkin tidak tepat kalau di TikTok. Nah, salah satu TikTokers Kristen yang lumayan tinggi, angkanya adalah, ini Bapak-Ibu bisa cari, ad-revy hal ini. Beliau cukup konsisten mengupload video dan angka risetnya juga tinggi. Itu di TikTok. Jadi, buat teman-teman yang masih mudah yang ikut webinar pagi ini, kalau ingin masuk ke dunia TikTok, mari silakan. Dan kayaknya TikTok juga perlu mendengar kabar bayi. Dan sudah banyak sebenarnya TikTok kalau Kristen Bapak-Ibu bisa cari pakai hashtag Injil, atau hashtag Yesus, atau hashtag Gospel, itu nanti di TikTok juga banyak. Dan kreator ini. Dengan sengaja menceritakan Injil di TikTok. Karena ini baru, jadi kita masih sama-sama belajar. Nah, yang kedua, platform sosial media yang kedua, yang paling sering, yang paling familiar, adalah Instagram. Saya kok yakin teman-teman semua punya akun Instagram, ya. Range penggunanya, usianya agak lebih lebar, 18 sampai 35 tahun. Lalu jumlah penggunanya, sekitar 60 juta ke atas. Dan Instagram saya rasa cocok untuk, kalau kontennya adalah berupa konten-konten edukasi dan informasi. Karena banyak fitur yang mendukung. Kita bisa tulis caption, gambar dan caption terlihat dengan jelas dalam satu layar. Beda dengan di TikTok. Kalau di TikTok kan, kalau Bapak-Ibu buka TikTok, satu layar full itu yang kelihatan cuma videonya. Jadi, caption komentarnya juga tersenduni. Sulit untuk kita menyampaikan konten yang sifatnya edukasi. Tapi untuk di Instagram, itu lebih cocok. Karena proporsi layoutnya juga cukup oke. Kalau ada hal penting, ada fitur-fitur yang baru, yang memadai sekali. Kalau Bapak-Ibu buka, profile itu ada Instagram story kita sekarang bisa di-highlight. Jadi, kalau Bapak-Ibu bagian informasi di Instagram story, pengen dikelompok-kelompokkan berdasarkan share itu udah bisa. Udah kayak ini, sudah seperti pembatas buku aja. Jadi, per topiknya kita bisa taruh. Dan itu sangat bagus untuk membagikan wawasan atau informasi. Nah, yang ketiga, special media yang paling senior adalah Facebook. Dan penggunanya juga lumayan senior. Rangenya sudah berpindah sepertinya menurut analisi saya. Jadi, mungkin 35 tahun ke atas. Orang tua kita yang dulu tidak memakai smartphone, sekarang seperti mau tidak mau, mereka menggunakan smartphone. Social media yang paling mudah mereka gunakan mungkin adalah Facebook juga ya. Rekan-rekan mereka mungkin juga punya Facebook. Dan, tapi di Indonesia penggunanya paling banyak. Hampir separuh dari penduduk Indonesia yang punya Facebook. Wah, ini angkanya mengejutkan ya. Dan ini, Facebook ini cocok. Saya cuplik salah satu postingan di Facebook ini punya kakak saya. Beliau aktif sekali menulis renungan harian gitu. Dan ini luar biasa. Maksudnya, posisinya, apa ya, untuk membagikan gambar dan tulisan, Facebook juga cukup user-friendly. Jadi, ketika orang scroll, gambarnya terlihat, caption-nya terlihat, komentarnya juga terlihat. Dan itu masih cocok juga untuk kita bagikan konten-konten yang sifatnya edukasi dan informasi. Tapi cocok juga untuk jalin relasi. Nah, ini profil sangat sederhana dan sangat, apa ya, menurut saya ini masih sangat dangkal. Tapi ini masih bisa di-explore lebih lagi. Mungkin perlu ada satu workshop khusus nih soal menggali kemampuan sosial media. Buat ide ini, buat dikandakan semua. Ya, tapi ini yang saya maksud dengan gimana kita tuh mengoptimasi gimana konten ini mau kita taruh. Untuk siapa kontennya? Kalau pesannya sama-sama pesan Injil, kita bungkusnya dengan bungkus seperti apa, lalu kita taruh di mana. Jangan sampai kita nulis renungan yang panjang gitu ya. Tapi ternyata di Instagram kita followernya tuh kebanyakan anak muda gitu. Kita posting di Instagram, misalnya di Instagram Story. Sebenarnya ada kecembalungan yang buruk sih. Millenials itu tidak suka membaca ya. Tapi mereka lebih mudah menangkap gambar-gambar yang visual. Nah, kalau memang audiens kita tidak terlalu suka membaca, tapi kan bukan berarti mereka tidak butuh informasi itu. Nah, itu perlu kita kelola ya. Ketegangan-ketegangan seperti itu. Intention-intention seperti itu. Sampai di situ, bagian yang kedua, saya akan masuk ke bagian yang ketiga, dan ini yang lumayan pentingnya. Bagian workflow yang ketiga adalah engagement. Bukan pertunanan ya. Tapi pertalian. Pertalian antara kita, akun kita, dengan orang lain. Kita sebut istilahnya engagement. Jadi, kita nggak sekedar membuat konten terus-menerus. Dilihat atau nggak, di-likes atau tidak. Yang penting upload aja terus gitu. Yang membuat informasinya jadi satu arah aja dari konten kita ke mereka. Itu kalau kita terus upload saja tanpa kita memperhatikan engagement. Nah, tapi kita juga perlu nih, untuk mengusahakan interaksi dengan orang-orang yang ada di sosial media kita. Nah, itulah yang akan dibahas di bagian kita. Itu engagement. Nah, pertumbuhan efektivitas akun sosial media kita sebagai media pengkomunikasi yang suatu pesan tertentu, itu ditentukan oleh dua hal yang paling utama, yaitu konten yang kita buat dan juga interaksi yang terjadi karena konten itu. Ada dua nih, jadi konten dan interaksi yang bagus akan menghasilkan pertumbuhan sosial media. Nah, bagian interaksi inilah yang kita sebut dengan engagement atau pertalian. alurnya sebenarnya sederhana sekali ya. Kita perlu memastikan bahwa konten kita itu dapat menggunakan interaksi berupa likes, komentar, DM, atau reshare dengan followers kita. Nah, setelah ada interaksi dan ada komunikasi pribadi, kita bahkan bisa mengarahkan follower kita tersebut untuk bergabung secara real dengan komunitas Kristen kita. Dan di tahap ini ya, perbedaannya cukup penting dan signifikan. Karena inilah waktunya kita sebagai real person, pemilik akun, akan terhubung dengan lebih dalam, dengan real person juga yang ada di balik akun lain. Ada real communication, setiap kata-kata dalam chat kita dengan seseorang butuh ada sentuhan personal. Interaksi yang saya maksud di sini adalah percakapan dua arah yang aktif dan berkelanjutan. Coba kita perhatikan dua contoh postingan nanti ya yang akan saya sharing. Tapi interaksi maksud saya adalah sebenarnya kalau Bapak-Ibu ingin tahu apakah engagement rate akun kita kalau Instagram itu bisa dicek. Bapak-Ibu bisa googling nanti ada namanya Instagram account engagement rate. Nanti bisa dinilai. Nanti dia akan memberi nilai kalau di bawah di bawah 8 persen itu berarti engagement-nya kecil. Kalau di atas 10 persen berarti engagement-nya bagus. Nah, itu bisa dilihat. Engagement itu artinya seberapa baik sih kita berinteraksi dengan orang-orang di sosial media kita. Nah, interaksi ya sangat penting ya karena goal dari setiap konten yang kita upload itu kan supaya kita bisa terhubung dengan seseorang kan. Ya, sebenarnya tidak salah juga kalau kita sekedar posting ya sudah lah posting digerakkan misalnya hatinya untuk share ini. Tapi ada hal yang lebih tinggi lagi yang bisa kita capai dari situ tidak sekedar membagikan konten tapi juga berinteraksi dengan mereka. Contohnya nih saya mungkin taruh dua jenis postingannya yang kiri dan yang kanan. Kalau postingan yang kiri ini kan tulisannya persoalan kita pasti akan berlalu kuatkanlah hatimu. Kalau Bapak Ibu lihat postingan ini di Instagram Bapak Ibu kemungkinan besar menurut saya pasti akan like karena ini adalah kalimat yang menguatkan. Dan kalaupun Bapak Ibu ingin komentar komentarnya sih menurut saya tidak akan jauh-jauh dari amin haleluya puji Tuhan setuju karena tidak membutuhkan percakapan apapun untuk menyetujui konten ini. Nah ini mungkin interaksinya lebih sedikit daripada konten yang biru yang sebelah kanan. Misalnya nih ya saya bikin tulisan juga lalu tulisannya adalah bantu jawab dong kenapa sih banyak orang baik mengalami hal-hal buruk. Nah beda ya yang sebelah kiri ini adalah pernyataan yang sebelah kanan adalah pertanyaan. Jadi ini agak berbeda jenis kontennya tapi di konten yang bagian kanan ini yang bagian biru misalnya ada orang yang sama nih ya yang namanya nama kumawar orang yang sama akan komen di postingan yang kiri dia cuma bilang amin tapi orang yang sama di bagian yang konten yang satunya yang biru dia memberikan komentar yang unik nih emangnya ada orang yang beneran baik wah lucu pertanyaan ini jadi konten yang biru ini memicu orang untuk tidak hanya menyetujui tapi mungkin juga memberikan pendapatnya. Nah kalau kita mengeluarkan pertanyaan lalu seseorang menjawab lalu kita merespon lagi dengan jawaban dia lalu jawaban kita direspon lagi dengan dia itu adalah sebuah dialog. Nah inilah yang dia sebut dengan interaksi yang baik. Jadi sosial media kita nanti fungsinya tidak hanya seperti majalah dinding yang cuma jadi tempat dimana kita menempelkan informasi-informasi-informasi sampai orang kayak kenyang gitu dengan informasi dari kita tapi tanpa punya kesempatan untuk memberikan kontribusi idenya di dalam sosial media nah ini dua konten ini mungkin bedanya cukup jelas ya di konten yang kiri orang cuma bisa menyetujui tapi di konten yang kanan kita secara tidak sadar kita meminta mereka untuk berkontribusi memberikan ide mereka nah apa yang kita bisa lakukan setelah orang merespon dengan dengan idenya dia mungkin ini idenya orangnya kamu bilang ini kayaknya Mawar ini agak ngegas ya orangnya gitu tapi nah apa sih yang kita bisa lakukan dengan komennya Mawar ini kalau kita lihat diagram yang tadi misalnya nih kalau saya saya yang punya akun Instagram saya akan kalau saya lihat komentarnya si Mawar ini saya akan mengklik akun dia saya akan DM dia mungkin saya akan bilang seperti ini halo komentar kamu di postingan yang ini menarik loh boleh tahu gak sih maksudnya apa makasih ya sebelumnya gitu kalau kita tidak pengen melayani obrolan dengan dia ini di kolom komentar kita bisa tarik nah obrolan di DM tentunya lebih private lebih lebih person to person lebih dekat kesan personal lebih ada nah kalau misalnya nanti si Mawar ini entah bagaimana dia bisa ngobrol dengan kita terbuka hatinya kita bisa meng-invite dia ke komunitas kita komunitas dunia nyata ya nah inilah yang saya sebut dengan apa ya berinteraksi atau meng-engage berkalian dengan mereka tidak hanya kita memasang informasi tidak harus selalu kita memberikan statement tapi kadang-kadang memberikan juga pertanyaan tujuannya seperti ini dan juga pastinya pastinya lebih melelahkan ya Bapak Ibu di bagian ini gitu bayangin Bapak Ibu kalau misalnya bikin dalam satu postingan yang biru ini mungkin komentarnya ada 20 aja yang pertanyaannya yang responnya seperti Mawar ini dan ya saya rasa sih tidak perlu dijawab semua ya Bapak Ibu pasti punya hikmat nanti mana nih yang sepertinya bisa aku DM kok komentarnya unik gitu nah kita bisa ajak mereka ngobrol di DM terus saya rasa itu bukan hal yang baru sih cuman kadang-kadang memang ya terasa sedikit lebih melelahkan untuk ngobrol dengan satu-satu orang tapi tapi itu sentuhan yang personal yang layak untuk kita lakukan sih kalau kita pengen melawan orang lewat sosial media begitu begini nah dari tiga workflow ini harapannya kita bisa membuat sosial media kita menjadi media yang tidak cuman tidak hanya kreatif tapi juga produktif untuk pekerjaan pemberitaan supaya teknologi dan sosial media yang kita pakai tidak hanya informatif tapi relasional ini menarik tidak hanya informatif tapi relasional ada interaksi yang terbangun lebih dari sekedar konten sosial media itu sebenarnya fungsinya tidak sama dengan wajah lah dinding tapi kita bisa jadikan itu sebagai ruang pemuritan yang melintasi jarak dan waktu seperti itu jadi mungkin bagian ini kita ya bisa berefleksilah masing-masing terhadap sosial media baik itu milik kita pribadi atau sosial media pelayanan kita apakah selama ini kita sudah relasional atau kita hanya informatif seperti itu saya setelah ini akan berikan beberapa contoh konten-konten kreatif seperti itu kreatif itu relatif menurut saya kalau nanti saya bilang kreatif kalau menurut Bapak Ibu biasa saja tolong saya jangan dimarahi tapi menurut saya ini ya bisa saya tirulah suatu saat nanti yang pertama ini ada TikTok Bapak Ibu mungkin tidak terpikir bagaimana bagiin Angel di TikTok tapi ada saya punya seorang sahabat namanya Abraham dia bikin akum TikTok ini salah satu videonya menurut saya yang kreatif dan dia banyak bicara soal-soal saya play cuma 15 detik tapi cukup untuk menggambarkan bagaimana sih pengikutan kita terhadap seperti itu lalu kalau Bapak Ibu punya teman yang suka menggambar komik fitur fit di Instagram ini bisa dipakai juga untuk membuat komik seperti ini ini ada 8 slide jadi cara bacanya di swipe kekiri dan ketan dari Grace Alone Ministry ini bagus juga nah yang ketiga Bapak Ibu kalau misalnya tidak suka buat video tidak suka membuat tulisan tapi lebih suka bicara ya secara berbalik gitu Bapak Ibu bisa memanfaatkan podcast sekarang mungkin lagi tren banget ya sublist juga punya podcast kan luar biasa tapi saya rasa juga Bapak Ibu tidak perlu bikin podcast bareng lembaga pelayanan kalau Bapak Ibu mau Bapak Ibu bisa kok bikin podcast sendiri pakai satu aplikasi namanya Anchor itu bisa di download di Play Store di App Store dari Anchor ini Bapak Ibu buatnya jadi Bapak Ibu merekam lagi pengen ngomongin topik apa nih ini yang saya beri contoh ini adalah podcast pribadi saya sendiri saya ngomong saya bicara soal tujuan hidup saya buat di Anchor lalu di sentiment di Anchor itu saya konekkan dengan Spotify gak sampai satu hari podcast saya itu sudah ada di Spotify dan kalau dari Spotify itu kan bisa dibagikan ke Instagram Story dan bisa di klik dari Instagram Story ini kan yang hijau ini bagian ujung kiri atas ada tulisan Play on Spotify kalau itu di klik orang akan langsung masuk ke Spotify saya ke podcast saya itu juga bisa dimanfaatkan nah ini yang biasa saya lakukan ini juga sederhana tidak ribet tapi lumayan efektif biasanya ini Instagram pribadi saya kadang-kadang saya suka bikin tulisan yang pendek sedikit apa ya menggelitik gitu dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut jadi kadang-kadang langsung ada saya gantung saya nulis sesuatu sedikit lalu saya beri tulisan bahwa lanjutannya ada link di bio linknya saya taruh di profile Instagram saya nah dalam satu hari the link link ini link bit.le slash korban dan penebusan ini isinya adalah video dari YSIS jadi ada satu video di YSIS yang saya suka banget namanya judul video ini adalah korban dan penebusan kalau link aslinya itu sepanjang ini Bapak Ibu yang bagian paling gini atps.share.yesis.com nah ini panjang banget kalau ini ditaruh di bio Instagram kan lumayan memakan tempat jadi saya sering saya pendekan pakai bit.le nah bit.le saya taruh di profile Instagram dan saya bisa cek di bit.le jadi gara-gara story ini Bapak Ibu ada 32 orang yang nonton video ini video ini isinya adalah Injil gitu saya tidak tahu ini cukup kreatif atau tidak tapi yang saya pikirkan sih saya menggunakan apa yang saya bisa apa yang saya tahu saya belajar dari banyak orang bagaimana memaksimalkan sosial media kita ini supaya pesan Injilnya tetap sampaikan sejelas-jelasnya gitu ya sampai disini sih sharing saya saya rasa saya mau dorong kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara untuk be bold beranilah untuk kabarkan Injil lewat sosial media kita masing-masing atau sosial media pelayanan kita be kreatif belajarlah dari akun-akun yang lainnya jangan takut untuk mencoba trial and error coba tarik umur itu sudah biasa dalam proses kreatif terakhir be relational kita berdoa berharap supaya lewat sosial media kita Injil diberitakan sejelas-jelasnya dan sewaswasnya pada dunia itu saja saya akan stop share dan kembali terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati